Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Sekolah dan para Wakil Kepala Sekolah, para Guru dan Tenaga Kependidikan, Ketua Komite Sekolah, para Orang Tua Wali Murid, serta yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik baru yang hebat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya di pagi hari yang cerah ini, walaupun di masa pandemi COVID-19, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama dalam pembukaan hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran 2021-2022 secara daring. hari ini, Senin 12 Juli 2021, yang biasanya kita lakukan dengan upacara bendera di halaman sekolah, pada tahun ini ternyata situasi dan kondisi masih belum bisa memungkinkan seperti yang kita harapkan. Semoga pertemuan secara daring ini tidak mengurangi makna dari pelaksanaan kegiatan ini. Hari pertama ini, seluruh sekolah di Jakarta melaksanakan kegiatan yang sama, bukan sekedar bertemu, melihat, dan mendengarkan, tetapi berkumpulnya kita hari ini adalah untuk menyatakan kesiapan dan kesungguhan kita untuk bergerak bersama, mendorong kemajuan, menyongsong masa depan gemilang untuk negeri yang kita cintai ini. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, ini awal tahun pelajaran baru. Perbaharuilah tekad dan semangat kalian. Semangat meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang, karena masa depan bangsa ini ada dalam genggaman kalian. Bulatkan tekad dan lambungkan mimpi kalian setinggi langit. Lalu, kerja keraslah untuk meraihnya. Belajarlah dengan kesungguhan, karena masa depan gemilang itu harus diraih melalui kerja keras, berjuang, dan integritas yang dimulai dari bangku sekolah ini. Anak-anakku yang sudah menyandang kakak kelas, masa krisis seperti ini bukanlah menjadi hambatan dalam membangun kekeluargaan dalam satu kesatuan pendidikan. Banyak cara untuk saling memberi dan menerima pengalaman. Bangun solidaritas dan soliditas. Bimbinglah adik-adikmu untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru ini. Dan kenalilah dengan kegiatan-kegiatan ekstra kurir, kegiatan-kegiatan yang positif dan menyenangkan. Bangun sinergi untuk nama baik almamater sekolah ini. Untuk bapak, ibu, para kepala sekolah, para guru, dan tenaga kemerdekan yang saya hormati. Anak-anak didik yang hadir hari ini adalah amanah dari orang tuanya, yang dipercayakan kepada ibu dan bapak semua. Mari jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mari kita tumbuh kembangkan anak didik kita ini. Bukan saja untuk meraih angka-angka tinggi. Juga melalui keteladanan dan kasih sayang. Kita persiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbudi pekerti luhur. Memiliki jiwa yang kuat dan mandiri. Serta jiwa-jiwa yang sehat, yang mampu berkompetisi dalam era persaingan sekarang ini. Kuatkan jalinan silaturahmi sekolah dengan keluarga. Melalui interaksi yang baik dan rutin antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua wali murid. Karena perindikan anak-anak kita menjadi tanggung jawab bersama. Bentuklah sekolah menjadi sebuah ekosistem pendidikan yang penuh tantangan, tapi menyenangkan. Membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dan benar, bukan hanya untuk peserta didik. Tetapi seluruh warga sekolah. Dan bila kita melaksanakan dengan semangat di sepanjang tahun dan diikuti tahun-tahun berikutnya, Insya Allah, kita semua sedang bergerak cepat menjadikan bangsa yang kokoh dan tangguh menghadapi era globalisasi. Ibu Bapak, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maisa, senantiasa meridui langkah baik kita dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabilahi taufiq wa tidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.